Tapi apa sih mas yang membuat lu gak mau bersponsor gitu? Kan ini makin-makin membuat penilaian orang, wah ini band memang pergerakan banget deh, gak mau ada unsur brand masuk di sana. Kan ada tafsiran, pasti akan keluar tafsiran kan? Di penikmat musik. Sebenarnya ada keuntungan kekurangan ya, kalau dari sponsorship kita bisa punya keleluasaan budget gitu misalnya, karena ada tambahan sunyikan dana gitu ya. Tapi juga biasanya kan mereka gak ngasih, cuma-cuma. Ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, apakah secara artistik, yang mungkin itu gak sesuai dengan konsep yang dibangun gitu ya. Lalu, macam-macam gitu ya, kepentingan-kepentingan yang harus dinegosiasikan. Dengan tanpa sponsor, kita jadi lebih fleksibel aja untuk berekspresi, lalu kita ya cuma kekurangannya kita harus puter otak bagaimana menanggulangi kekurangan-kekurangan biayanya itu ya. Tapi kalau kita lihat di berbagai festival di luar negeri gitu ya, yang ekosistemnya udah lebih jalan, itu memang rata-rata mereka bisa hidup dari ticketing, lalu merchandise sama F&B. Dan F&B-nya mungkin memang agak mahal nih, berbagai festival gitu ya. Tapi memang begitulah cara mereka survive, tanpa sponsor. Tapi sejauh ini kayaknya jalan-jalan aja tuh. Orang di berbagai festival-festival gede, di luar negeri ya masih banyak-banyak aja yang nonton gitu. Dan itu terus terjadi kan artinya, mungkin secara ekonomi hanya impas, tapi mereka punya investasi sosial, kultural, itu juga penting kan. Jadi kita nggak hanya menghitung dari segi ekonominya aja juga. Kalau dari segi ekonomi, misalnya konser rimpang kemarin, mungkin ya tekor gitu kali ya. Gue belum menghitung banget, tapi kalaupun tekor gitu, kita punya keuntungan sosial, keuntungan kukuran, kita punya satu capaian juga yang kita bisa... Sejarah yang terbuat. Ya, kita bisa cukup bangga dengan ngadain konser itu, segala macem gitu. Jadi itu nggak sebanding dengan nilai material kan? Maksudnya nggak pernah akan sebanding dengan rupiahnya gitu? Kalau dipikirin sekarang, kalau udah jadi, iya sih gitu. Kayaknya, wah, kalau tahu kita nggak berani mengambil langkah itu, misalnya ya, waduh gue mau deh kalau hasilnya kayak gini, gue mau tambahin lagi deh, injek misalnya dari tabungan untuk bisa sesuai dengan konsep gitu ya. Tapi ya sekarang kan kita udah mengambil langkah itu tuh, jadi nggak nyesel aja sih. Ya, worth it lah gitu. Karena yang di Sinesthesia itu lo sendiri ya, tanpa ada promotor ya? Iya, dulu kita bikin Sinesthesia 2016 awal, itu ya banyak hal yang nggak perlu diulangkan. Kita ulangi lagi sih, misalnya kayak kita mengelola email dari ticketing, wah itu emailnya down. Kan kita nggak hanya kirim satu email ya, kita kirim banyak. Pertama, terima kasih udah ini, lalu tunggu dulu. Kayak gitu punya limitasi itu, dulu emang masih amatir banget. Sehingga ya akhirnya kita pakai yang lebih profesional deh, udah ada yang punya juga mesinnya atau sistemnya gitu. Itu kenapa kita nggak gunain, itu akan memotong banyak kerjaan. Nggak apa-apa, rolling aja. Nggak apa-apa. Biar kelihat, denger azan. Biar natural aja. Ini juga nggak usah dikat aja nih. Jadi, ya. Itu dia maksudnya, kalau misalkan, ya gue ngeliat band itu ketika dorongannya adalah beyond dari komersial. Ya gue sih merasanya lebih hidup, tapi kan konsekuensi yang ditanggung juga banyak ya mas. Lu punya keluarga, lu punya ini, ini nggak sedikit nih. Maksudnya, kosnya yang itu juga nggak sedikit gitu. Apa yang membuat lu jadi tetap bisa untuk percaya di jalur ini gitu? Ya, karena kita nggak pernah punya keinginan yang terlalu gimana-gimana, bahwa kita berkarya, juga bagian dari mengekspresikan sesuatu, tapi juga menjadi tanggung jawab sebagai musisi gitu. Jadi, dengan kita punya tanggung jawab sosial gitu ya, kita juga mendapatkan manfaat dulu dari orang-orang yang melakukan itu yang kita nggak kenal mungkin. Jadi, kan sebenarnya berantai gitu. Ya, sama aja sama konsep hak cipta sih. Bahwa itu kita mendapatkan manfaat dari orang. Jadi, bukan hanya kita aja yang memberikan manfaat gitu. Tapi, kita mendapatkan manfaat dari karya-karya orang lain yang kita nggak kenali, yang kita nggak bayar. Dan tanpa kita sadari gitu kan? Tanpa kita sadari gitu ya. Dan ngebentuk kita sekarang gitu. Dan kita bagian dari jaring kecil-kecil itu, interdependensi satu sama lain itu, kita harus sadar. Dan gaya hidup, saderhana aja. Itu yang membuat... Stoikisme? Iya. Itu yang membuat menurut gue konsekuensi-konsekuensi itu bisa kita pertimbangkan dengan lebih arif. Maksudnya, oke, di sini kita nggak untung. Tapi ada di tempat lain. Iya, mungkin nanti kita berbalas di tempat lain. Berbalas di tempat lain. Dan kalau kita berharapkan, karena pengeluaran hidup kita tinggi gitu ya, kita gaya hidupnya tinggi gitu, kita akan menuntut terus untuk bisa mendapatkan uang dari semua hal yang kita lakukan gitu. Nah, dengan ngerem ekspektasi gaya hidup kita, termasuk gue, teman-teman personil yang lain, kru-kru yang lain, untuk punya gaya hidup yang biasa-biasa aja, ya paling nggak pendapatan apa yang cukup menurut kita itu, dengan apa yang cukup menurut orang lain itu, juga apa ya, misalnya pendapatan yang kecil menurut orang lain, mungkin menurut kita sedang-sedang aja. Oke, masih bisa kita segitu. Jadi, memang dari kitanya sendiri sih perlu kesadaran untuk, yang penting sebenarnya bisa berkarya. Dari situ, kita jangan sampai susah hidup, gitu ya. Mewah-mewah, udah jelas, bukan kita. Jadi, bukan tempatnya kalau dia mau di ERK, terus mau mewah-mewah, itu nggak bisa. Karena memang pada kenyataan kita, bukan hanya biasa-biasa aja, nggak bisa. Nggak bisa punya gaya hidup itu, gitu. Nggak bisa. Kalau mau, ya lu harus keluar dari ERK, dalam artian nggak cocok sama, ya. Kulturnya. Sama lu mesti main nanti di acara NGO, yang bayarannya sedikit, gitu ya. Atau mungkin nggak bayar, atau dibayar jauh dari rate yang komersial, gitu. Itu kan tetap ada. Jadi, ya itu bagian dari, ya emang kita tugas perannya juga ada di situ sih, gitu. Jadi, kalau waktunya cocok, ya hajar aja dengan situasi atau misalnya V-nya yang biasa-biasa aja, atau yang cukup buat nanggulangin produksian aja, gitu ya. Jadi, ya harus bisa menekan itu supaya menekan gaya hidup itu tadi, untuk bisa tetap biasa-biasa aja, sambil mencoba memecahkan masalah, case by case, gitu ya. Ngeliat situasi, oke, kita kayaknya perlu kontribusi ini, kita perlu ikut, kita perlu dapet duit dari sini, segala macam, untuk terus bisa survive. Soalnya ada rumor juga beredar, ngundang ERK tuh mahal. Karena ngedateng lu dari Amerika. Bercandaan-bercandaan internalnya, gitu. Ngundang lu dari Amerika. Nah, ini kan juga menjadi, maksud gue jadi menarik ketika lu berbicara soal kesedarsanaan, tapi mimpi lu sampai luar untuk berpendidikan, gitu ya. Kan itu kan kosli, gitu. Nah, mungkin ada pandangan yang ingin lu sampaikan ya, Mas, dari hal ini. Gue rasa sih masyarakatnya aja yang salah menilai. Kalau di asosiasinya orang keluar negeri adalah orang kaya, gitu kan. Iya, gue gak punya rumah, gue gak punya mobil, gue gak punya harta. Gue gak pernah beli, ya gue gak mau pamer-pamer apa-apa ya. Tapi, kalau tadi pertanyaannya ke situ, gue cuma beli buku doang. Ya, musik udah dengerin streamingnya. Bisa langganan bareng-bareng juga langganan nek keluarga. Habis itu, yaudah, kebetulan pernah tinggal di luar dan masih tinggal bolak-balik, gitu ya. Ya, gue gak menganggap itu sebagai sebuah kemewahan, sih. Ya, gue juga gembel-gembel juga di sana, gitu. Yaudah, ya gak apa-apa. Ya, ngontak-ngontak juga di sana, ya. Ngontak-ngontak juga. Ngontak-ngontak juga. Ngontak-ngontak juga untuk biaya hidup. Ya, tapi gak harus kita jadi, apa namanya, apa... Yang penting bisa survive aja. Gak perlu ember bahwa gue tinggal di luar atau gue susah tinggal di luar, itu yaudah. Itu permasalahan biasa dalam kehidupan ini. Jadi, ya emang setiap hari kita harus struggle. Tidak, tidak.